Yo, what's up? Apa kabar Mina? Genki Desuka. Semoga sehat selalu ya kawanku. Oke, chapter One Pudgeman udah rilis kemarin. Dan tanpa berlama-lama, ini dia reviewnya. Di sampul cover kali ini, kita melihat Tatsumaki dengan setelan dan pose yang aduhai. Wah, GG pahamnya Murata Sensei. Nice job. Judul chapternya adalah Saksi Mata. Nah, Mimin disini jadi saksi mata kalian ya, yang ereksi sama Loli. Oke, chapter 179 One Pudgeman dimulai dengan memperlihatkan suasana kota An. Di sana ada satu keluarga yang tampaknya sedang pergi menuju apartemen yang mereka pesan. Dalam perjalanannya, mereka melihat sesuatu terbang yang mereka sangka adalah burung. Ternyata itu adalah Saitama dan Tatsumaki. Yang di chapter kemarin, Saitama dengan sengaja membawa dan menjauhkan Tatsumaki agar tidak merusak gedung dan membahayakan orang-orang di sekitar. Mereka jatuh ke tanah beberapa kali. Tatsumaki mengatakan, Hei, sampai kapan kau akan memelukku terus? Dasar mesum. Tatsumaki memberontak dan terus berusaha melepas diri dari genggaman Saitama. Dia memutar Saitama dan menjatuhkannya, tapi tidak kunjung lepas. Dengan sambil meledek, Tatsumaki mengatakan, Mengapa kau tidak mau melepaskan tanganmu? Apa kau menyukaiku? Saitama lantas menjawab, Bodoh, aku tidak mau kau kabur dan mengamuk sebarangan. Tatsumaki dengan marah setelah mendengar jawaban Saitama berkata, Kenapa aku harus kabur dari orang yang lebih lemah dariku? Tatapan Tatsumaki memang serem, Tapi Saitama tetap skip dengan wajah konyolnya. Tapi akhirnya Saitama mau melepaskan tangan si Tatsumaki. Tatsumaki mempositifkan tangannya di depan dahi si Saitama. Tatsumaki mengakui kalau Saitama itu tidak lemah. Tatsumaki kemudian menyentil Saitama sampai terpental jauh. Tapi Saitama kembali berdiri lagi. Tatsumaki mengeluarkan kekuatannya. Dia mengangkat kebatuan yang ada di sekitarnya dan menciptakan tornado yang cukup besar. Saitama tidak sedikit pun menunjukkan ekspresi takut. Sebaliknya dia tampak kegirangan dan ingin mencobanya. Beralih, sken kita kembali ke ruangan penjara. Di sana terlihat para hero yang baru saja menghampiri fraksi Fubuki. Hero kelas A, Stinger, menanyakan kondisi di ruangan penjara tersebut. Bawahan Fubuki menjelaskan semua yang telah terjadi. Dan perihal musuh yang sudah dikalahkan dan dikurung oleh si Tatsumaki. Terlihat ada sebuah gundukan bola tanah yang digunakan untuk memenjarahkan musuh oleh Tatsumaki di sana. Namun secara tiba-tiba, batu yang menjarakan pria misterius tersebut seketika hancur. Semua hero yang di tempat itu tampak kaget dan memasang kuda-kuda siap bertarung. Setelah batu penjara itu hancur, ternyata pria misterius itu sudah tidak ada. Terlihat tempat di bawah penjara batu itu ada sebuah lubang yang mencurigakan. Kemungkinannya pria itu sudah melarikan diri sebelum batu yang menghimpitnya tadi hancur. Di pintu masuk ada sebuah mobil yang keluar dari apartemen menerobos pos penjagaan. Ternyata di dalam mobil itu adalah pria misterius bersama dengan rekannya. Mereka melarikan diri dari apartemen. Rekannya menanyakan kondisi si pria misterius itu. Nah disini diketahui ya bahwa pria misterius dari organisasi Supiyomi ini bernama Apollo. Apollo nampak kesal. Ia mengumpat dan hendak membalas dendam terhadap si Tatsumaki. Kembali ke pertarungan si Tatsumaki bersama si Saitama. Tornado yang diciptakan oleh Tatsumaki itu menghasilkan banyak puing berterbangan. Dengan ukuran tornado yang sebesar itu, batu yang dilemparkannya pun tentu cukup besar. Dengan putaran setepat itu tidak heran kalau weather di sekitarnya pun langsung chaos. Karena hal tersebut, ruang kontrol pusat jadi mendeteksi adanya sebuah serangan besar. Mereka berpikir itu adalah ulah monster. Saat itu para staff juga panik karena mereka tidak cukup pahlawan untuk dikirim. Bahkan metal naik tidak dapat dihubungi sama sekali. Karena keadaan yang sudah sangat mendesak tersebut, asosiasi memutuskan untuk mengklasifikasi ancaman tersebut ke level bencana disaster. Dan berencana untuk mengutus hero kelas S di dalamnya. Dalam kekacauan tersebut, mobil keluarga yang tadi hendak berpindah ke kota As ketika menghadapi rintangan jalan yang mengerikan. Anak dari keluarga tadi menggunakan tropongnya untuk melihat siapa yang ada di balik tornado tersebut. Keluarga ini tidak terlihat tanik sama sekali. Bahkan sang anak malah tampak antusias. Karena barusan dia melihat hero kelas S idolanya Sang Ternido Tatsumaki sedang melawan sesuatu. Taitama berpijak pada bebatuan yang berterbangan tadi. Kembali ke keluarga tadi, intuisi suami mengatakan untuk menjauh. Karena untuk kelas S yang bertarung segat itu dengan markas, maka pasti ada sesuatu yang besar. Dan itu akan berbahaya. Tapi sang anak yang mengidolakan Tatsumaki, ingin untuk mendekat dan ingin mendengarkan suara idolanya dulu. Sang ibu sudah memperingati agar tidak aneh-aneh. Namun tiba-tiba sebuah buangkahan batu besar terlempar dan hendak jatuh menimpak keluarga tersebut. Dengan sigap, Saitama menghancurkan batu tersebut dan memperingati si Tatsumaki agar hati-hati. Tapi Tatsumaki tidak berhenti. Dia berkata kalau dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak mungkin untuk membahayakan orang lain. Serangan Tatsumaki semakin brutal mengarah ke Saitama. Saitama merasa kalau Tatsumaki sedang tidak bisa diajak bicara. Jadi dia berencana membawanya ke tempat yang benar-benar aman dan membiarkannya sampai dia kehabisan tenaga. Saitama menangkis batu yang mengerah kepadanya tadi. Namun itu membuat batu tadi hancur dan serpihannya malah terlempar ke mobil tadi. Kali ini Tatsumaki yang melindungi mobil tersebut. Dia mengengat mobil itu agar tidak terkena bongkahan batu tadi. Tatsumaki berkata, Bahaya tahu, lihat-lihat dong kalau mau menangkis. Dasar botak. Dia tampak girang ya karena berhasil membalas perkataan si Saitama tadi. Tapi Saitama yang juga benci dibilang botak, ia tersulut dan mengatai Tatsumaki cebol. Tatsumaki seketika sangat emosi. Ia mengancam hendak mengencurkan Saitama dan membuatnya hingga menjadi pupuk. Dia kemudian menurunkan mobil tadi dan menyuruhnya untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Dengan ekspresi muka yang tidak dapat dijelaskan dari ketiga keluarga tadi, sang ayah berkata, Kau sudah puas mendengar suaranya kan? Maka ayo kita pergi. Dan si anak pun setuju. Tatsumaki meningkatkan kekuatan tornado-nya. Keadaan semakin gila. Saitama terperangkap di bawah. Tatsumaki dengan sombongnya berkata, Hei, hei, ada apa? Kau tidak dapat melakukan apapun sekarang kan? Kau tampak menyedihkan. Mana mungkin aku mau mempercayakan hubuki kepadamu? Jadi menjauhlah darinya. Saitama nampak sangat enggan mendengar ocehan si Tatsumaki itu. Dia berpikir ingin cepat-cepat pulang. Dan chapter berakhir di sini. Dilihat dari pertarungan mereka, tidak mungkin selesai cuma sampai di sini. Ini jelas akan melanjutkan babak baru dengan pertarungan yang lebih gila lagi. Jadi nantikan saja review chapter berikutnya nanti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Dan jangan lupa buat bantu like serta ikuti channel ini kalau kalian suka videonya. Bisa tolong bantu share ke teman-teman kalian juga jika dirasa video ini cukup bagus buat kalian. Agar mimin semakin semangat lagi buat kontennya ya. Oke, segitu saja. Saya Jan Horewah Maud.